Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih Pak Treyu sebagai pemandu kita semuanya Selamat sore, Assalamualaikum para narasumber yang keren-keren Apa yang tadi disebutkan oleh Pak Treyu tentang topik perbincangan kita tentang negara? Ya memang tidak seorang pun bisa terlepas dari negara Semuanya dalam cover negara masing-masing Tapi kalau kita lihat sebenarnya Agama-agama itu mengambil jarak yang cukup jelas dengan negara itu pada umumnya Kenapa? Karena Agama-agama itu lebih fokus dan memang yang paling hakiki adalah Pada persoalan moralitas dan etika Bila kan kita akhlak dalam bahasa Islamnya itu akhlak Dan ahlak itu bersumber kepada sikap patin hati Dalam bahasa teknisnya niat dalam kita menjalankan segala sesuatu Maka ada hadis yang nama-lama lebih niat Manusia itu tergantung amalnya Amalnya tergantung pada niatnya Jadi pusatnya disana itu Dan niat itu bukan yang dikatakan secara lesan Tapi yang dalam bahasa Jawa yang kemerentek di dalam patin itu Yang tersuarakan di patin Meskipun secara verbal Bagus Kalimat-kalimatnya Tapi di patinya Mungkin bisa beda Nah yang akan dilihat oleh Tuhan adalah yang di patin itu Allahu ya'alamusara'ir Nama-lama lebih niat itu dalam bahasa hadisnya Bahwa segala sesuatu itu ditentukan oleh niatnya Niat itu yang ada di dalam patin kita Bukan yang terutama yang diucapkan pada lesan kita Nah Kalau sebab itu maka tentu saja Semua agama itu pertama-tama Sasaran Sentuhannya adalah pada hati Pada apa yang ada di dalam patin kita itu Bahwa manusia itu bukan sekedar makhluk patin ya Tapi juga lahiri ya Itulah yang kemudian Seringkali Melahirkan satu Ukuran di dalam bahasa agama itu Ukuran tentang perilaku-perilaku yang ada di luaran Syariat itu Menggarap soal-soal yang di luar Itu syariat Nah sementara yang menggarap aspek yang ada di inner Di inner kehidupan kita Inner badan kita Itu adalah Akhlak atau dalam bahasa teknisnya Tarekat itu Menggarap bagaimana hati itu Tetap konsisten dalam kebaikan Dalam pandangan para Tasawuf terutama Percaya bahwa Sebenarnya hati manusia itu Pada dasarnya adalah fitrah kebaikan Ada suara nurani yang tidak pernah hilang Bahkan pada orang yang paling jahat sekalipun Senuran itu Masih bisa bersuara Dan itu yang suka menggelisahkan orang-orang yang berbuat Solah Berbuat salah kan itu kan Kenapa orang habis berbuat salah itu pasti gelisah Itu karena masih ada nurani di dalamnya itu Makanya ada cerita dikejar dosa ya Dikejar dosa itu betul Maka ada ungkapan Dalam hati situ Jika Anda Meragu atau bertanya-tanya Mana yang Terbaik Maka jawabannya Istaftiqol Mintalah fatwa kepada hati nurani Itu fatwa yang paling tinggi itu Fatwa dari dalam diri sendiri Kita itu Sekali itu fatwa MUI keluar Ya itu sekunder itu Fatwa yang paling otoritatif Yang ada dalam hati kita itu Oleh sahabat itu Maka sebenarnya seluruh Resep-resep agama Terutama meralih ritus Itu kan sebenarnya Bagaimana mempertajam suara batin Ketika orang Memiliki suara batin yang lebih Keras gitu Itu pasti akan lebih terjaga Dari hal-hal yang tidak Tapi ketika suara batinnya itu Semakin samar ya Karena berbagai kepentingan Nafsu ini ya Nafsu itu ya Ya maka terjadilah Distorsi-distorsi Di dalam perilakunya itu Jadi Ya semua agama begitu Maka sesungguhnya ritual itu Kayak sholat di dalam Islam, puasa dan sebagainya Sebenarnya kan Intinya mempertajam Suara nurani Suara batin itu Dan itu Kalau suara batin yang Nurani itu Yang cahaya ilahi itu Melahirkan apa Secara Lahiriya Secara Explicitnya itu Lahirnya pada Akhlak Perilaku Yang Terpuji Yang terpuji Jadi ini Ini berlaku Berlaku universal Untuk semua agama Di sebuah negara Berarti kalau begitu ya Berlaku universal Berlaku universal Nah kemudian Untuk mengambil Mengambil sikap Bernegaranya itu Kira-kira gimana tuh Ya Jadi Sekali lagi Pada dasarnya Agama itu Tidak Punya urusan langsung Dengan negara Tapi Dengan Akal sehat Dan nurani Masing-masing Nah ketika Kita Dalam kehidupan Nyata Apa yang ada Dalam batin kita Seringkali mempengaruhi Pikiran kita Dan pikiran kita Mempengaruhi Emosi dan perilaku Maka kemudian Negara disitu Akan tersentuh Karena negara itu Sebenarnya Lembaga yang sangat Lahiriah kan Yang sangat lahiriah Bahkan kalau kita Definisikan Kita lihat Ya Haikatnya lembaga itu Lembaga negara Lembaga kekuasaan Dan kekuasaan itu Biasanya Gak mau kompromi Kekuasaan itu Dalam bahasa Kalau pinjem bahasa Agamanya Penguasa itu Rata-rata Ingin wahdahulah Syarikalahu Ingin sendiri Dan tidak berada Pesaingan gitu Makanya ada Kecenderungan Jadi otoritatif Otoritatif Dan ya itu Pokoknya Kalau ada Orang yang mengganggu Pilihannya Habiskan Atau dia takluk Gitu aja Pertama dibina dulu Kalau tidak bisa dibina Dibindasakan Oke Kemudian Oleh asap itu Maka Sejujurnya Standar moral Yang universal Sebenarnya Agama itu Harus hati-hati Dengan kekuasaan Harus mengambil Sikap yang kritikal Yang kritis Terhadap Terhadap kekuasaan Jangan sampai Perkolusi Kalau udah jadi Perkolusi Agama dan kekuasaan Itu Bahaya luar biasa Apalagi ada titipan Titipan menerbitkan Fatwa Saya kira Saya kira itu Nah Agama-agama Yang sudah lebih tua Dari Islam Islam kan yang paling muda Itu rata-rata Sudah Bisa menyelesaikan Konsep hubungan Antara Keberagamaan Dengan Kebernegara Dengan Kebernegara Oleh karena itu Saya kira Konflik Antara agama Di Misalnya Apakah Yang Secara Secara umum Terutama Agama Samawi Iya Agama Baik Bundu Buddha Kristen Saya kira sudah Sudah selesai Paling tidak Meskipun Kalau ada Distorsi Kecil-kecil Kalau Saya menarik Dari apa Yang disampaikan Oleh Pak Kya Disini Suka sering Terjadi pertentangan Antara rasio Dengan emosi Ketika kita beragama Nah In between Antara rasio Dengan emosi Yang suka Menghasilkan Kekisruhan Di masyarakat Kemudian kan Karena negara Kita pada posisi Yang ada Di sebuah negara Itu Kehadiran negara Itu bagaimana Menurut Untuk Melerai Antara Powernya Emosi Negara 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 Memang Sebenarnya Semacam Tubuh Secara Individu Tubuh Kita Secara Nasional Secara Secara Kolektif Itu Negara Negara Itu Kayak Jasad Badan Kasarnya Jadi Ada Nafsu Di sana Ada Nafsu Negara Itu Kekuasaan Kekuasaan Itu Selalu Selalu Ingin Di atas Segala-galanya Tidak Mau Tidak Mau Disaingi Berkawan Pun Dengan Kecurigaan Kan Gitu Jadi Disini Mungkin Yang namanya Politik Transaksi Terjadi Jadi Memang Ini Tantangan Dilematis Kalau Agama Melepaskan Diri Dari Negara Sama Sekali Itu Berarti Bisa Bisa Di Artikan Agama Tidak Ikut Pertanggungjawab Terhadap Apa yang Menjadi Akibat Perilaku Negara Baik Baik Menarik Kalau Terlibat Itu Juga Harus Terukur Karena Ketika Tidak Terukur Dia Juga Bisa Menjadi Sumber Legitimasi Terhadap Kezaliman Kezaliman Yang Dilakukan Negara Juga Oke Baik Karena Dia Ini Hubungan Kausalitat Sebab Akibat Mana Duluan Yang Membuat Persoalan Agama Dulu Atau Negara Dulu Kira-kira Dalam Konteks Indonesia Kekinian Gimana Indonesia Sebagai Negara Yang Yang Belum Terlalu Tua Sebenarnya Secara Nation Memang Masih Mencari Format Dan itu Bukan hanya Di Indonesia Pada Umumnya Di dunia Islam Negara-negara Islam Masih Belum Ketemu Sesungguhnya Format Yang Proper Yang Tepat Buktinya Di negara-negara Timur Tengah Itu Hancur Satu Persatu Karena Belum Ada Titik Ketemu Antara Bernegara Dengan Beragama Itu Belum Ketemu Format Itu Sekarang Hampir Semua Negara Islam Mendidihkan Ini Persoalan Klasik Yang Sangat Krusial Mendefinisikan Hubungan Yang Tepat Antara Agama Dan Negara Kalau Di Agama-agama Di luar Islam Terutama Kristiani Hindu Buddha Kayaknya Sudah Sudah Cukup Selesai Sudah Cukup Pengalaman Sudah Jauh Lebih Tua Yang Paling Krusial Dan Sampai Sekarang Belum Jelas Konstruknya Itu Emang Di Islam Ini Mungkin Karena Dia Agama Yang Paling Muda Kan Ya Tapi 600 Tahun Kan Kurang Lebih Dengan Agama Kristen Artinya Sesungguhnya Islam Sebagai Agama Dan Datang Yang Terakhir Ini Mestinya Memiliki Privilege Yang Luar Biasa Karena Bisa Belajar Begitu Banyak Dari Orang Lain Jadi Tidak Perlu Harus Dari Nol Gitu Jadi Ya Sebenarnya 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 Aksioma Aksioma Dalam Islam Mestinya Tapi Ada Egoisme Apa Ya Karena Merasa Agamat Yang Sering Disebut Egoisme Teologis Jadi Kayak Ibrales Gitu Ya Karena Itu Sombong Itu Sombong Tidak Mau Menengok Belajar Apalagi Dari Orang Lain Padahal Lima Perenam Dari Isi Quran Itu Tentang Kisah Sejarah Agama Agama Terdaul Ini Ada Distorsi Inkonsistensi Yang Sangat Serius Dalam Umat Islam Sendiri Bimbinglah Kami Di jalan Yang Lurus Sebagaimana Jalan Yang Kau Berikan Yang Dilewati Oleh Orang Yang Terdahulu Yang Telah Kau Beri Petunjuk Jadi Harus Belajar Dari Agama Terdahulu Dan Ada Keharusan Di Dalam Dogma Islam Tauhid Ilma Tauhid Itu Menghafal Nama-nama Rasul Yang Dua Lima Dua Empat Itu Itu Harus Itu Adam Idris Nuh Hus Ibrahim Yusuf Semuanya Itu Di hafal Di pesantren Apa Ada Ada Nazamah Um Adamun Idris Nuh Hud Iya Harusnya Sejarahnya Mestinya Begitu Untuk Apa Lima Per Enam Dari Si Quran Itu Bicara Sejarah Umat Terdahulu Kalau Kita Tidak Mengenal Sejarah Itu Dan Menangkap Esensi Dari Pesan-pesan Moral Dan Spiritual Tapi Ada Perkembangan Yang Emang Hanus Kalian Jadi Solak Begitu Banyak Kayaknya Merata Orang 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 Disporsi Itu Terjadi Kira-kira Ada Ada Sebuah Analisa Yang Dilakukan Teman-teman Di PBM Ya Memang Ini Masih Question Mark Yang Besar Kenapa Ya Umumnya Kalau Melihat Nama Gamalan Itu Kayak Gimana Apalagi Membaca Kitab Suci Membaca Sejarahnya Itu Kayaknya Kok Apa Ya Fobia Itu Takut Nanti Tertular Gitu 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 Ayo Penyakit Menular Gitu Padahal Dalam Kur'an Itu 5 Perenam Dari Si Kur'an Itu Setah Sejarah Para Nabi Para Rasul Dan Itu Kita Harus Hapal Itu Dan Saya Hapal Juga Orang Orang Pesan Itu Hapal Nama Nama 24 Nabi Itu Hapal Itu Tidak Kurang Sembilan Islam Itu Secara 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 Masif Tapi Kenapa Masih Terjadi Ya Itulah Jadi Ya Mungkin Juga Apa Ya Jangan Jangan Juga Karena Politik Sebenarnya Politik Ya Sektarian Keagamaan Kira-kira Dan Pengalaman Perang Antara Agama Juga Ikut Membikin Bekas Dalam Hati Kan Jadi Seolah Hubungan Lantaragam Itu Hubungan Permusuhan Hubungan Kalah Menang Bukan Hubungan Sama Hamba Allah Sama Penjunjung Tinggi Kitab Suci Yang Berasal Dari Sumber Yang Sama Jadi Itu Menurut Saya Sangat Parah Kalau Kita Menarik Agak Sedikit Kebelakang Mau Tidak Mau Ketika Kita Berbicara Soal Bernegara Itu Kita Melewati Satu Fase Yang Konon Katanya Kita Terkolonialis Oleh Masuknya Dan Dia Secara Intens Dia itu Keislaman Pun Dia seduk Melalui Profesor Snoop Horgroan Snoop Horgroan Ketika Saya Baca Sejarahnya Dia Yang Mengadukan Bahasa Populernya Mengaduk Antara Islam Dengan Nasionalisme Kira-kira Masih Ada Benang Merahnya Sisa-sisa Sejarah Traumatiknya Pemikirannya Snoop Horgroan Di Keislaman Kita Ya Tentu Saja Masih Saya Pikir Itu Masih Ada Di Sana Dan Secara Global Kan Juga Pernah Terjadi Kelas Juga Antara Umat Islam Dengan Biat Barat Waktu Itu Kan Zaman Abad Pertengahan Jadi Itu Yang Membuat Doktrin Yang Sesungguhnya Menjelaskan Bahwa kita Ini Satu Akar Yang Sama Kemudian Kita Sebenarnya Punya Tuhan Yang Sama Punya Doktrin Yang Pada Dasarnya Sama Itu Kemudian Ilang Gara-gara Pengalaman-pengalaman Sejarah Yang Pahit Itu Jadi Itu Adalah Persoalan Politik Kan Semua Kekuasaan Jadi Kesepakatan Masyarakat Agama Di abad 20 Bahwa Agama Apakah Sebelumnya Bahwa Mesti Dipisahkan Bukan 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 Diingkari Tapi Dipisahkan Antara Domen Religisitas Sama Domen Politik Itu Memang Merupakan Wisdom Yang Menurut Saya Bersifat Universal Iya Jadi Kalau Mencampur Adukan Ya Emang Tidak Tidak Tepat Dan Itu Berbahaya Sekali Nah Saya Kira Ini Yang Belum Bisa Dipahami Di Karamat Islam Sendiri Bahwa Ad-din Wad-da'ullah Tau'amani Negara Dan Agama Itu Kembar Yang Tidak Boleh Dipisah Itu Dogma Itu Yang Membikin Agama Seringkali Dipakai Sebagai Alat Kekuasaan Dan Kekuasaan Juga Ad-adam Butuh Semen Dari Agama Itu Saling Memperalat Itu Dan Itu Belum Selesai Di Islam Ini Masih Kuat Itu Saya Kira Ya Fakta Sekarang Ini Di Negara Islam Rontok Satu Per Satu Itu Semuanya Karena Tidak Bisa Memisahkan Antara Agama Sebagai Basis Moralitas Spiritualitas Dengan Negara Sebagai Lembaga Kekuasaan Yang Sifatnya Memang Antagonis Itu Belum Bisa Dian Jadi Menyatu Semikian Rupa Nah Sejauh Ini Seperti Yang Kita Rasakan Walaupun Tidak Bisa Kita Sentuh Hal Hal Apa Yang Kira Kira Selain Yang Mainstream Kita Dengar Dari Para Kiai Keku Karena Jujur Negara Ini Pada Hanya Mengandalkan Harmonitas Antara Bernegara Dan Beragama Ini Khususnya Untuk Muslim Ke NU Dan Muhammadiyah Itu Yang Selama Ini Dirasakan Paling Tidak Sekarang Pak Mas Dar Pak Kiai Sebagai Representasi Dari NU Di Ruangan Ini Ada Mungkin Bentuk Harmoni Action Yang Harus Kita Ambil Untuk Bisa Menselaraskan Antara Bernegara Dan Beragama Ini Tidak Sebenarnya Kalau Kita Menuki Sedikit Menembus Kepada Substansi Bukan Kepada Permukaan Termukaan Mungkin Bahasa Itu Sangat Sudah Dilakukan Dan Sudah Terjadi Misalnya Pancasila Saya Menulis Buku Sarah Undang-Undang 45 Salah itu Penjelasan Dan Saya Baca Dari Berbagai Dokumen Sebenarnya Lima Sile Itu Orang Islam Itu Bisa Sepenuhnya Ini Islam Dan Seikra Agama Lain Juga Mengatakan Hal Yang Sama Misalnya Ketuhanan Yang Maesah Itu Kan Dalam Bahasa Islam Tauhid Dan Bahwa Kemudian Tidak Disebut Pancasila Satu Tauhid Itu Kan Sebenarnya Kan Sama Tapi Bahasa Itu Bagi Umat Beragama Itu Persoalan Serius Itu Rupanya Karena Bahasa Itu Agama Itu Hadir Melalui Bahasa Juga Sehingga Kadang-kadang Kita Peribadah Satu Dengan Bahasa Ini Seolah Sepulah Tidak Boleh Sama Jadi Kita Dikurung Oleh Bahasa Spiritualitas Itu Didistorsi Oleh Bahasa Bagi Orang Islam Bahasa Bagi Orang Beragama Rata Rata Begitu Kalau Kita Tidak Mengucapkan Assalam Assalamualaikum Tapi Pake Bahasa Biasa Gitu Ya Dianggap Kurang Islam Tapi Kalau Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kan Beda Dan Kalau Orang Luar Mau Lebih Gampang Tune In Dengan Kelompok Umat Islam Ya Terpaksa Assalamualaikum Warahmatullahi Jadi Memang Umat Beragama Dimana Mana Seringkali Mensederhanakan Persoalan Pada Bahasa Pada Simbol Simbol Tapi Ya Itulah Manusia Kita Tidak Bisa Lepas Dari Simbol Simbol Jadi Keberagamaan Kita Masih 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 Sebatas Karena Simbol Simbol Saja Ya Kemudian Apa Namanya Di Peran 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 Negara Tadi Kan Peran Agama Peran Negara Ini Untuk Mengharmonikannya Kira-kira Dimana Kan Tadi Sudah Dilakukan Kalau Negara Itu Sekali Lagi Negara Itu Adalah Lembaga Dunia Duniawi Ini Mesti Dipahami Negara Tidak Sampai Ke Akherat Saya Kira Kita Di Kalau Di Islam Itu Ada Pertanyaan Mungkar Nakir Itu Tidak Ditanya Kebangsaan Apa Manrop Buka Siapa Tuhan Mu Bama Kitab Buka Kitab Mu Siapa Nabi Yuka Siapa Nabimu Gitu Tapi Tidak Akan Ditanya Apa Apa Keluarga Negara Anu Jadi Artinya Apa Negara Ini Fenomena Yang Berhenti Di Di Alam Ini Kita Tidak Boleh Terlalu Serius Bukan Tujuan Negara Harus Kita Perlakukan Secara Properly Yaitu Sebagai Alat Alat Untuk Membangun Kebersamaan Dan Intinya Keadilan 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 Dalam Ungkapan Para Teolog Politik Islam Di Bindu Taimiyah Yang seringkan Dijadirujukan Orang-orang Fundamentalis Dijadirujukan Pemerintahan Pemerintahan Atau Negara Yang Adil Itu Akan Abadi Meskipun Kafir Meskipun Tidak Tidak Membicarakan Tuhan 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 Itu Non-faktor Kira-kira Gitu Watafnal Hukuma Zalimat Walokanat Muslimatan Tapi Negara Yang Zalim Itu Akan Rutuh Meskipun Mengaku Dan Berlabel Kencang Negara Islam Jadi Ya Negara Ini Negara Tidak Beragama Yang Beragama Yang Inti Beragama Kan Beriman Beriman Itu Di hati Tidak Tidak Dikonstitusi Tidak Diundang Itu Iman Itu Disini Bukan Bukan Dihuruh Semua Kita Beriman Tapi Negara Kan Ya Negara Negara Bahwa Negara Kita Coba Drive Kita Coba Jalankan Kebijakan Kebijakannya Dengan Mengacu Pada Spirit Kebaikan Universal Ketuhanan Yang Maha Esa Itu Soal Lain Karena Itu Sikap Ideologi Kita Sebagai Manusia Indonesia Dan Saya Kira Itu Luar Biasa Bagi Indonesia Saya Kira Tidak Ada Di Dunia Yang Negara Di Dunia Yang Punya Filosofi Yang Sedaksat Indonesia Iya Luar Biasa Itu Ketuhanan Yang Maha Esa Dan Itu Karifan Tidak Disebut Tauhid Yang Yang Pertama Silah Pertama Tauhid Tidak Apakah Itu Karena Kalau Tauhid Pasti Akan Direcek Oleh Yang Tidak Punya Terminologi Itu Ketuhanan Nama Esa Itu Karifan Yang Luar Biasa Semua Oke Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Itu Jelas Sekali Saya Kira Semua Agama Mengaris Bawah Itu Dan Quran Juga Menyatakan Itu Sungguh Telah Saya Mulihakan Manusia Sebagai Anak Cucunya Adam Itu Makhluk Yang Mulia Kemudian Yang Ketiga Itu Persatuan Ukuah 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 Wattaniya Dalam Bahasa Itu Bahasa Islam Yang Merunguskan Ukuah Wattaniya Kemudian Keempat Permusyawaratan Permusyawaratan Itu Dalam Quran Ada Urusan Bersama Harus Dimusyawaratkan Bersama Urusan Bangsa Harus Dimusyawaratkan Ya Oleh Bangsa Itu Bahwa Musyawarat Tidak Mungkin Rame-rame 2 juta Ngumpul Nggak Mungkin Ya Maka Perlu Perwakilan Ya Musyawaratkan Dan Yang Belakangan Ada yang Meributkan Sekarang Kan Kita Musyawarat Di Pancasila Tidak Dikenal Yang Namanya One Man One Foot Dengan Demokratisasinya Nah Itu Bagaimana Itu Soal Teknis Bagaimana Pengamilan Keputusan Diambil Monggo Aja Kira-kira Itu Prosedurnya Prosedurnya Monggo Aja Agama Tidak Boleh Terlalu Masuk Ke Wilayah Itulah Yang Penting Adil Adil Itu Apa Melindungi Hak Semua Pihak Jadi Yang Paling Inti Silah Kelima Kailangan Sosial Itu Dalam Ungkapan Islam Itu Kamu Memerintah Antara Manusia Memerintahlah Dengan Dan Untuk Keadilan Ada Tujuh Orang Yang Bakal Masuk Surga Tanpa Ditanya Yang Pertama Pemimpin Yang Adil Itu Langsung Begitu Dipanggil Malaikat Langsung Masuk Jadi Tidak Pakai Ucian Langsung Silahkan Jalan Tol Jadi Kalau Saja Hanya Ada Silah Kelima Itu Sudah Cukup Bagi Islam Sendiri Dalam Perspektif Teknologi Islam Dengan Lima Silah Jauh Sempurna Memang Luar Biasa Basis Spiritualnya Ketuhanan Basis Moralitasnya Kemanusiaan Basis Kebangsaan Persatuan Basis Pengambilan Keputusannya Surobenah Muaranya Kealian Sosial Luar biasa Saya kira Salah satu Diantara Yang Memberikan Kekuatan Indonesia Ini Saya kira Satu Negara Islam Yang Paling Kompleks Tapi Masih Bertahan Saya kira Berkat Padasila Itu Saya kira Terima kasih